Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Whatsapp guys, kali ini saya berada di kuburan untuk mencari hantu Sebelumnya kita ke dalam dulu, ini di kuburan coba perhatikan dulu Ya ini kuburan, kita berangkat tadi jam berapa? Jam 12 Mungkin sekarang sudah jam 12 lewat Sebelum kita cari, kita ke dalam dulu Kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya di tengah-tengah kuburan Merinding guys, merinding, 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 merinding Ayo, ayo, ayo Siapa namanya itu? Coba tengok Haji Sudi Terus Sini Nampak itu, sinilah terakhir Tau sini, sini, sini Sini lah, diantara Ah, ini, ini, ini Apa aku bilangnya? Ini, ini, ini Baru sini Oke, baik teman-teman, saudara, dimanapun anda berada Hantu Jadi, tujuan awal tes itu pertama ingin mencari hantu Tapi ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, saudara semua Bahwa Hantu itu tidak perlu dicari Hantu dari golongan jen itu tidak perlu dicari Kenapa? Karena mereka berada di mana-mana Gak mesti di kuburan ini Gak mesti di kuburan ini Hantu itu ada di depan kita Ada di samping, kanan, kiri, belakang Namanya juga makhluk halus Makhluk halus Siapa yang nampak jin? Gak ada yang nampak jin Kecuali mungkin katanya orang-orang terdahulu Oke, boleh Kita tidak boleh terlalu merasa takut Kepada makhluk halus Atau hantu Dengan artian tidak boleh takabur Ataupun sombong Tapi sebagian orang sekarang ini Banyak sekali Rasa takut yang berlebihan Iya kan? Berasakan gak kalian yang lagi nonton ini Kalau berjalan di tempat gelap-gelap Tempat yang tidak berpenghuni Rumah kosong Saat akan merinding Iya kan? Bulu kuduk naik Abis itu rasa takut Dudak 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 Hati Wuh, kementara Auu Gak sosok kali kau Iya kan? Pernah gak merasakan rasa takut seperti itu? Pernah Saya dulu pernah mengalami Waktu zaman SD Setelah saya masuk sekolah Alhamdulillah itu sudah diterapi Jadi perlu kalian yang merasakan Takut yang berlebihan itu Perlu terapi Ataupun Memberanikan diri Dengan arti yang tidak sombong Ataupun tidak takabur Karena begini ya kan? Ketika Rasa takut yang berlebihan Iya Itu Akan merangsang otak Sehingga menimbulkan halusinasi Menimbulkan imajinasi Seakan-akan hantu Ataupun itu berada di sekeliling kita Karena hantu Seperti pocong Kuntilanak Kenduruwo Yang mukanya hancur Itu hanya diproyeksi Ataupun diproduksi Oleh Media Ataupun perfilman Dalam bioskop Ataupun dalam Film-film Layar lebar Itu hanya dalam Media Ataupun dalam Film Aslinya Siapa yang pernah nampak Hantu Dalam wujud aslinya Ada enggak? Enggak ada kan? Karena jinn itu begini ya Ada beberapa tipe jinn Ataupun model jinn Ada yang Bisa menyerupai kita Ada yang bentuk hewan melata Ada yang memang berterbangan Tapi ingat Kita tidak boleh takut Apalagi kita muslim Orang yang beriman Ya Karena islam tidak mengajarkan Takut dengan jinn Dan kita ini makhluk yang Sempurna Diantara makhluk lainnya Jadi kalau kita lewat Tempat gelap-gelap Seperti di kuburan ini Terus banyak orang Yang mengatakan Ya Mbah izin Ataupun baca mantra Babo- 확 Babo-İzin Mbah izin lewat Numpang Izin kencing Ataupun три Macam Banyak sih seperti itu Enggak boleh bro Islam mengajarkan Untuk Berlindung kepada Tuhan Bukan kepada Raja Jin Bukan kepada hantu Kalau seandainya kita takut Ke ruangan gelap Ataupun ke tempat yang Yang keramat Atau ke tempat yang angker Maka jin atau hantu Lebih senang dengan orang yang takut Jadi sifatnya seperti ini Saya ingin menghasilkan metode Jika kita berani Mendatangi sesuatu tempat gelap Maka jin hantu itu akan takut Dengan kita Menjauh, menjaga jarak Tapi sebaliknya Kalau kita Takut Maka jin akan menakuti kita Jadi yang perlu kita bangun adalah Mental, keberanian, karakter Karena selama ini Yang kita rasakan itu Bila kita berjalan Ataupun lewat Setepat kegelapan Itu seakan-akan di belakang ada Hantu Ataupun ada Ada sesuatu yang mengikuti kita Tapi kalau ditengok Coba kalian perhatikan ke belakang Berhal Jadi kalau seandainya saya takut Ini seakan-akan di belakang ini ada hantu Tapi kalau ditengok Nggak ada Itu halusinasi yang diproyeksi Dari film-film Hantu Sehingga menimbulkan imajinasi Halusinasi dari rasa takut yang berlebihan Dan Islam Mengajarkan Kalau kita pergi ke satu tempat itu Untuk mendoa Minta perlindungan kepada Allah Dalam surah jin Dijelaskan dalam surah jin Ayat pertama itu Katakanlah Wahai Muhammad telah diberikan wahai Kepada Bahwa Seorang jin Semi'na Al-Quran Dan aja Sesungguhnya kami telah mendengar Jadi jin itu berkata Jadi mereka jin itu berkata Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran Dan kami takjub Dan dalam ayat lainnya Di ayat Ayat ke-6 itu Surah jin ayat ke-6 Dan sesungguhnya Sebagian dari Laki-laki Meminta perlindungan Kepada Seorang jin Dari golongan laki-laki Dan mereka Menambahkan Maka mereka menambahkan Kesesatan Jadi kalau kita berlindung kepada jin Itu yang ada kesesatan Sesat kita dibuat Yang diperbudak Contoh tadi kita berlindung Ketempat yang Kita datang ke tempat Yang gelap-gelap seram Dan kita minta izin Tidak Cukup melapaskan Aku berlindung kepada Allah Dari godoan syaitan yang terkutuk Atau ayat kursi Atau Ayat doa lainnya Aku berlindung Dari kalimat-kalimat Tuhan Kalimat-kalimat Allah Yang sempurna Dari Segala kejahatan Yang Diciptakan Nah itu Ayat-ayat simple Atau doa yang simple Untuk kita lakukan Atau Doa Mewasuk WC Maknanya itu dalam ini sebetulnya Untuk kita yang takut dengan jin Atau hantu Allahumma inni A'udzubika Minal khubusi Wal khubais Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari gangguan Jin laki-laki Dan jin perempuan Jadi hantu Dari golongan jin Yang mungkin saja bisa menyamar Dengan beberapa rupa Bisa jadi seperti Saya Nyamar jin Atau Pocong hantu Tapi selama ini Alhamdulillah Saya belum pernah Berjumpa Dan tidak ingin berjumpa Kalaupun jumpa Ya itu sebagai pengalaman Karena dulu saya Waktu di sekolah pesantren Disitulah ditempah Mental Waktu itu Sebelum saya Tamat Itu saya di sekolah itu Apa namanya Kenaikan tingkat Pramuka Ada namanya Jurid malam Itu kenaikan tingkat Laksana Bantara Atau Bantara Naik ke Laksana Itu Naik tingkat itu Luar biasa Gelap-gelapan Disana gelap Gelap lah ini kan Dalam hutan Nanti tembusnya juga Ke kuburan Jadi kita berjalan Sesuai dengan Rute yang dibuat Rutenya itu bukan Pakai senter Nampak Itu enggak Kita Modal-modal Modal badan aja Kita lihat Disana ada lampu Saya pergi ke lampu Disana jumpa Lampu Sampai ke kuburan Mencari kaju Dan itu Alhamdulillah Tidak ada Penampakan-penampakan Yang kami rasakan Kalau kesurupan Ya boleh Mungkin ada kesurupan Tapi tidak Waktu jurid malam ya Kesurupan itu ada Mungkin Kesurupan itu terjadi Ketika kita lemah Ataupun punya rasa takut Yang berlebihan Sehingga Jin Itu mudah Merasuki kita Jadi kalian yang Merasa takut Sekarang beranikan diri Untuk menghilangkan Rasa takut Yang berlebihan Yang merangsang Timbul halusinasi itu Yang kedua Mungkin kita Kerasukan Karena kita Mengganggu alam mereka Dan saya Sampai Malam ini Saya tidak ada Niat untuk Mengganggu Alam mereka Tidak Dan mereka pun Paham Apa yang saya Inginkan Jadi mereka Paham Saya tidak ada Niat mengganggu Saya ingin Mengedukasi Kepada kalian semua Bahwa Kedua Salah satu Faktor Kenapa orang Yang itu bisa Kesurupan Karena mereka Mengganggu alam Jin Contoh kita Ke hutan Atau ke kuburan Atau ke tempat-tempat Yang angker Kita mencarut Di sana Tempat-tempat Yang belum pernah Kita singgahi Kita mencarut Berkata-kata Kotor Yang tidak berfaedah Itu sangat Mengganggu alam mereka Dan mereka Berusaha untuk Merasuki kita Dan ini saya Pernah mengalami Dengan mata Apa itu Dengan mata Kepala saya sendiri Ketika itu Saya di bangku Perkuliahan Belajar Di PB Kalau kalian Winsuska Tau tuh PB Tiba-tiba Setelah waktu Pembelajar Ada yang kesurupan Teriak-teriak Jadi setelah itu Kita berinteraksi Apa kata dia Ini anak Intinya ya Ini anak Waktu seminar Di gedung guru Bukan di lokasi PB itu ya Di gedung guru Itu jaraknya Berkser 2 minggu Yang lalu lah Dia mencarut Anak ini mencarut Ngomong-ngomong kotor Perempuan anak ini Dan kami tidak suka Kata Jin itu Seperti itu Dan dia kesurupan Jadi jauh itu Antara PB Gedung PB Dengan gedung guru Itu jauh jaraknya Jadi seperti itu ya Salah satunya Dengan Menjaga sopan santun Tidak mengganggu Alhamdulillah Kita ini adalah Makhluk yang paling Sempurna Oke guys Itu saja yang ingin saya Sampaikan Vlog hari ini Di kuburan Siapa namanya Sri Nun Itu saja yang ingin saya Sampaikan Kurang lebihnya Kita mohon maaf Dan Kalian yang mempunyai Rasa takut Yang berlebihan Ingat Takut itu Hanya dalam pikiran Semoga bermanfaat Semoga kalian Setelah menonton video ini Kalian mendapat Edukasi Ataupun Rangsangan Untuk tidak Takut Ataupun tidak Merasa takut Yang berlebihan Karena kita sama-sama Kalau makan nasi Aku makan nasi Aku sanggup di kuburan ini Dan kalian Rasa saya Sanggup lah Seperti itu Dan tidak perlu Takut yang berlebihan Karena Kalau takut berlebihan Itu menimbulkan Kesirikan Takut yang berlebihan Menimbulkan kesirikan Karena semua itu Terjadi dengan Iznillah Iznillah Itu saja sih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.